Po Iti, katanya Bang Tion sakit ya? Iya Bang, padahal udah ke dokter Ayo anjurin sama empo, coba aja minta tolong sama Petruk Dia baru pulang dari gunung Namun sebelumnya, silahkan kalian klik tombol subscribe Lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan Sampai terlihat berdering Supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru Terima kasih Pada mulanya, dengan dasar ingin menolong masyarakat Petruk mempelajari ilmu batin pada seorang guru kebatinan Ia digembleng oleh sang guru bertahun-tahun lamanya Sehingga Petruk memahami hal-hal goib Petruk, akhirnya kau dapat menamatkan ilmu batin yang aku berikan Terima kasih guru Bantulah warga yang kesusahan Jangan melihat uangnya Jadilah paranormal yang baik Petruk Semua nasihat guru akan ayah ingat Dan jalankan dengan baik Doakan ayah guru Suatu hari di kampung Tumaritis Ada yang sakit dan tidak sembuh-sembuh Walau sudah beberapa kali berobat ke dokter Poiti, katanya Bang Tion sakit ya Iya Bang Padahal udah ke dokter Ayah anjurin sama empo Coba aja minta tolong sama Petruk Dia baru pulang dari gunung Oh gitu Bang Gareng Ayah tentu aja mau Ntar ayah mau nemuin Bang Petruk deh Tanpa diketahui Penduduk kampung suami poiti itu Memang sudah terkena santet tukun jahat Bernama Aki Tonggar Ayah minta tolong bikin sakit Bang Tionki Ayah sakit hati sama dia Gampang Yang penting bayarannya gede Oke? Oke Aki Tonggar yang mata duitan itu pun Dengan segera mengabulkan keinginan pasiennya Hasilnya Bang Tion pun jatuh sakit Dan tidak berdaya berbaring di pembaringan Jin yang disuruh Aki Tonggar Dengan senang hati menyakiti Bang Tion yang tidak bersalah Dokter pun tidak sanggup mengobatinya Yang penting Aki Tonggar menjamin makanan gue Biar nih orang mampus Poiti pun menemui Petruk Bang Petruk Ayah minta tolong Obatin suami ayah Insya Allah Petruk menemui suami Poiti yang sakit Bantu ayah Bang Petruk Dengan mata terpejam Petruk segera mendeteksi penyakit Yang diderita sang pasien Dengan mata batinnya Petruk dapat melihat makhluk jin Yang berada tidak jauh dari Bang Tion Hmm Ada jin jahat disini Wahai jin jahat Siapa yang menyuruh lo Kesini ha? Buset Nih dukun bisa melihat gue Jin jahat itu Tidak mau menjawab pertanyaan Petruk Yang kemudian Menjadi marah Jin jahat Lo emang mesti dikasih perajaran ya Nih Dengan kekuatan batin Petruk menghajar jin jahat itu Hingga menjerit kesakitan Ampun Ayah nyerah Panas Akhirnya Jin jahat itu pun menyerah Sekarang Baiknya lo pergi dari sini Sebelum gue nyiksa lo Paham Baik Ayah nyerah Gak mau jahat lagi Sumpah Gue gak perlu sumpah lo Lo boleh jahatin dukun Yang nyuruh lo Dengan rasa takut yang besar Jin jahat itu Meninggalkan tempat tersebut Bang Tion pun Seketika sembuh Bang Petruk Ayah udah sembuh Syukurlah Allah sudah mengabulkan Keinginan kita Iya Dan melalui Bang Petruk Suami ayah sembuh Sementara itu Jin jahat peliharaan Segera pulang Ke rumah Akitonggar Gue harus kasih pelajaran Sama Akitonggar Tunggu loh Ki Jin jahat itu Mencekik Akitonggar Sampai mati Mampus loh Ki Petruk dan Gareng Segera mendengar kabar Kalau Akitonggar Mati mendadak Akitonggar Modar Truk Siapa yang menabur angin Dia akan menuai badai Sekian Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.